Seorang pria diamankan setelah melemparkan bom asap di lokasi Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menyampaikan pidato di Pelabuhan Perikanan di Kota Wakayama, Sabtu 15 April 2023. Beruntung, Fumio Kishida tak mengalami luka dalam insiden ini dan langsung dievakuasi ke tempat aman. Perisua ini berserang 9 bulan sejak penembakan terhadap mantan Perdana Menteri Jepang, Shinso Abe, pada Juli 2022 lalu. Dikutip dari Tribun News, perisua ini terjadi sesaat sebelum Fumio Kishida menyampaikan pidatonya. Pelaku langsung diamankan oleh petugas kepolisian yang berjaga di lokasi. Sempat terjadi ledakan di lokasi dan juga kepulan asap. Insiden ini pun sempat menimbulkan kepanikan warga yang juga ada di lokasi. Mereka pun langsung bubar menuju lokasi aman saat pelaku diamankan oleh polisi. Kishida sendiri dilaporkan tak mengalami luka dan diamankan ke tempat lain. Seorang anggota Dewan Kota yang ada di tempat kejadian mengungkapkan dirinya melihat sebuah benda berbentuk silinder warna abu-abu berukuran kecil terbang ke depannya saat ia tengah berbicara. PM Kishida sedianya dijangkakan memberikan pidato untuk mendukung pemilihan selah Dewan Perwakilan Distrik Kewaka Yamaha I yang akan dipilih pada 23 April mendatang. Akibat perusaha ini, agenda pidato Kishida pun dibatalkan. Insiden ini merupakan kali kedua yang menimpa tokoh penting di Jepang. Pada 8 Juli 2022 lalu, XPM Shinso Abe terkena tembakan saat memberikan pidato dukungan saat pemilu anggota parlemen. Naas perusaha ini mengakibatkan Shinso Abe meninggal dunia meski sudah mendapatkan pertolongan medis. Pelaku pun langsung diringkus oleh kepolisi yang tak lama setelah kejadian. Terima kasih telah menonton!